Intro Pemirsa tentunya masih bersama dengan kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita utama pada pagi hari ini. B8, blok B8, maaf. Bangaran. Sebuah rumah yang sedang ditinggalkan pemiliknya di Bandar Lampung, Ludes terbakar. Gelangkaan solar kian parah, antrian truk di SPBU mengular hingga malam hari. Desa Sungai Burung Tulang Bawang nyaris tenggelam dampak abrasi yang kian parah. Perayaan Ibadah Misa Natal 2023 di Gereja Huria Kristen Batak Protestan atau HKBP Desa Candimas Kecamatan Abung Selatan, Lampung Utara, Senin pagi berlangsung hitma. Lebih dari 600 jemaat antusias mengikuti seluruh prosesi Misa yang sakral. Para jemaat mengatakan gembira karena sejak beberapa tahun terakhir tidak bisa menjalankan Misa Natal akibat pandemi. Banyak juga jemaat yang merantau akhirnya bisa pulang kampung dan berkumpul dengan keluarga untuk merayakan Natal. Ya, senang bisa kumpul lagi sama keluarga. Jauh dari rumah. Jadi, bisa kumpul keluarga ya tahun ini ya? Tadinya tinggal di mana, Dek? Di Jogja. Di Jogja. Baru tahun ini bisa kumpul ya? Misa Natal juga berjalan lancar dan aman dengan penjagaan aparat gabungan. Beberapa warga muslim turut membantu mengamankan jalannya Misa sebagai bagian dari toleransi umat beragama. Nah, Natal tahun ini berjalan dengan baik dan aman. Itu berkat kerjasama kita semua, baik dari pemerintah, kepolisian, dan teknik. HKWP Kota Bumi sendiri Pak, ini mampu menampung berapa jemaah Pak? Kita kalau Natal ini 600 sampai 700 jemaah, karena jumlah jemaahnya 600 Pak. Seluruh umat Kristiani berharap Natal tahun ini bisa dijadikan momentum untuk mempererat persaudaraan dan menciptakan perdamaian. Arti Yohaba melaporkan dari Lampung Utara. Meski digelar sederhana, namun perayaan Natal tahun ini tetap terasa hangat di keluarga Sulis Tiono, warga desa Penawarjo, kecamatan Banjarmargo, Tulang Bawang. Ia bisa berkumpul dengan sukacita bersama keluarganya. Di kampung ini Sulis Tiono hidup rukun bersama warga beragama lain. Pada Natal tahun ini, ia juga memberi kasih pada warga tidak mampu dengan menyediakan hadiah sembako. Untuk persiapan Natal, untuk menyerang Natina malam kan malam Natal, jadi kebiasaan umat Katolik, itu membuat dekorasi ala kadarnya ya tuh. Memang melambangkan klerk Yesus yang dalam kandang itulah. Untuk memeriakan Natal, Sulis Tiono menghias ruang tamu dengan pohon cemara yang diberi pernak pernik Natal. Ia juga membuat miniatur kandang Natal. Yang menggambarkan sebagai tempat lahirnya Yesus Kristus. Ini untuk mengedukasi anak-anaknya tentang kelahiran Yesus di lingkungan kandang. Mustakim melaporkan dari Tulang Bawang. Buat tiga, yuk. Sejumlah tempat wisata pantai di Lampung ramai pengunjung selama libur Natal dan Tahun Baru. Di antaranya Pantai Sari Ringgung di Kecamatan Teluk Pandan, Pesawaran. Salah satu lokasi favorit pengunjung adalah lokasi bangunan mirip Gapura Siger yang diberi nama Puncak Indah Bukit Sari Ringgung. Di tempat ketinggian ini mata pengunjung disuguhkan dengan pemandangan pantai dan hamparan luasnya laut yang mempesona. Tentu saja tempat ini jadi lokasi favorit pengunjung untuk bersuah foto dan ada juga yang menjadikan tempat ini sebagai lokasi untuk foto pernikahan. Di sini tempatnya sangat asri ya, masih alami dan spot fotonya banyak banget. Jadi rekomen banget buat kalian yang mau datang ke sini, yang mau selfie-selfie pokoknya bagus. Spotnya sih bagus, buat pre-wet cocok bener kok. Bagus, laut kan biru, apalagi cuacanya hari ini bagus, mendung nggak terlalu panas. Masih natural, masih bersih gitu ya. Cocok banget untuk pre-wet-pre-wet. Recommended banget. Pantai Sari Ringgung dapat ditempu dengan kendaraan dari kota Bandar Lampung sekitar 2 jam. Tempat ini cocok sebagai tujuan wisata bersama keluarga dan orang terdekat pada hari libur panjang. Terlebih, pantai ini jadi wisata kekinian di Lampung. Biaya masuk pantai Sari Ringgung 25 ribu rupiah per orang. Namun tarif itu belum termasuk biaya parkir kendaraan 10 ribu rupiah untuk mobil dan 5 ribu rupiah untuk motor. Andri Kurniawan melaporkan dari pesawaran. Ada satu lokasi wisata di Lampung yang memadukan dua pemandangan sekaligus, yang di pantai dan gunung Raja Basa. Tempat wisata itu adalah Pantai Keduwarna di kota Kalianda, Lampung Selatan. Tempat wisata yang berjarak hanya sekitar 2 km dari pusat kota Kalianda itu buka hingga malam hari. Jika beruntung, cuaca sedang bagus dan langit cerah, pengunjung bisa menyaksikan matahari terbenam di balik Gunung Raja Basa. Tidak perlu panik jika tidak kebagian pondok atau tempat menginap. Pengelola pantai juga menyewakan tenda dengan harga yang ekonomis. Harga tiket masuknya terjangkau, yaitu 10 ribu rupiah per orang, dan bisa menempati pondok atau gazebo secara gratis. Tidak mengherankan kalau setiap hari, terutama pada akhir pekan, Pantai Keduwarna selalu ramai dikunjungi wisatawan dari berbagai daerah yang juga terkadang menginap di lokasi bersama teman atau keluarga. Pertama, kedua kali sih sebenarnya kemarin sudah ke sini. Ini karena mau ngajak di tawan, ya untuk saya bagus sih. Di sisi lain sudah harganya murah, terus kemandangannya langsung ke Gunung Raja Basa. Kemudian dari pesisian pantai-nya, hasilnya juga bagus harus. Pokoknya kalau misalkan tawan-tawan, pokoknya ini rekomendasi sekali sih. Yang kita unggulkan, ya otomatis view, mas. Jadi di sini bisa melihat sunset, bisa laut, kemudian juga kita bisa melihat sunrise. Selain itu double view, kita bisa melihat laut sama melihat gunung secara bersamaan. Beranjak malam, suasana pantai semakin menarik. Wisatawan bisa menikmati secangkir kopi hangat di dalam kedai dan bisa bersantai di dekat bibir pantai. Menikmati suasana alam yang indah itu pasti bisa sedenak melepas penat dari rutinitas bekerja. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Fika Ranat dan seluruh tim redaksi, Fomi Tundur Diri, selamat beraktifitas dan sampai jumpa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.